Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di INews Petang. Langsung saja kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan, kalau saya boleh bicara mungkin masih ramai begitu ya, terkait dengan diperbolehkannya kembali beroperasi para ojek online. Tapi sebenarnya ini apakah memang hanya ojeknya saja yang sebenarnya ditekankan untuk tidak lagi beroperasi begitu ya, atau memang seluruh transportasi online yang berbasis online itu tadi kalau saya katakan. Jadi sebetulnya gini, ada yang membedakan antara kalau kita lihat yang berkaitan dengan ojek, kalau itu sepeda motornya yang jadi permasalahan. Tetapi kalau untuk diterapkan aplikasi ini diterapkan pada kendaraan jenis taksi, kalau diterapkan itu pada taksi yang memang sudah memenuhi persalahan atau ketentuan, tentu kita tidak jadi masalah ya kan. Karena sebetulnya aplikasi itu sebetulnya juga sangat membantu untuk kegiatan apapun, barangkali banyak sekarang dibantu dengan aplikasi. Tetapi masalahnya kalau menggunakan aplikasi, tetapi perusahaan, apa namanya, sarananya yang digunakan itu bukan sarana yang memenuhi persaratan untuk angkutan umum. Seperti apa contohnya? Selain ojek ya, selain sepeda motor. Contohnya gini, kita sebut saja ya, uber taksi. Oke. Uber taksi atau yang lain atau yang sejenis gitu ya kan, bahwa dia itu tidak membentuk usaha angkutannya itu dalam bentuk badan hukum. Kalau dia tidak ada badan hukumnya, berarti tidak ada kewajibannya atau tidak ada tanggung jawabnya, bahkan identitasnya pun nggak tahu di mana. Ya kan, itu kan menjadi masalah. Yang kedua, di dalam kegiatan angkutan umum ada ketentuan yang harus dilakukan juga, yaitu adalah uji berkala yang harus dilakukan. Dalam satu tahun ada dua kali. Ini adalah bagian daripada pengawasan yang harus kita lakukan, bahwa setidaknya pada kendaraan tersebut secara teknis masih memenuhi ketentuan kelaikan jalan. Yang ketiganya tentu juga berkaitan dengan masalah yang diatur mengenai angkutan umum itu harus menggunakan warna pelat yang ditetapkan adalah warna kuning. Oh oke, artinya kalau kendaraan-kendaraan pribadi, mobil yang digunakan sebagai angkutan itu pun juga... Kemudian yang terakhir itu ya bahwa di dalam kegiatan angkutan umum ada mekanisme yang berkaitan dengan asuransi. Kira-kira itu yang menjadi ini. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, tentu berarti ada persyaratan yang ditetapkan itu tidak dilakukan oleh itu. Bagaimana kita, sorry-sori, kalau misalnya ada satu kejadian keselamatan maupun keamanan daripada penumpangnya itu sendiri, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepada dia kalau misalnya alamatnya kita tidak ketahui. Tidak ada badan hukumnya, tidak ada ininya, tidak ada pembagian antara kewajiban dan tanggungjawabnya. Bagaimana juga kita harus memikirkan kalau kendaraan ini tidak mempunyai kewajiban seperti NPWP-nya harus ada, pajaknya harus ada. Bagaimana persaingan dengan orang yang sudah memenuhi persyaratan seperti ini, dia bayar pajak, dia bayar apa, tentu akan menjadi satu persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini yang harus diperhatikan juga. Oke, Pak Michael kalau Anda lihat bisnis online transportasi yang sekarang memang sedang menjamur begitu ya di Indonesia. Bahkan kalau saya boleh katakan tadi pada saat off-air, ojek online ini begitu menjadi primadona, pandangan Anda? Mungkin awalnya kita mesti bedakan ya, transportasi online dengan ojek online sebenarnya. Kalau misalkan membicarakan mengenai ojek online, saya juga dari Blue Jack itu kan hanya memberikan atau menghubungkan wadah sebenarnya. Riders-riders kita yaitu mitra kita sebenarnya. Oke, kalau Anda melihat ini sangat menjadi primadona begitu loh keberadaan ojek online. Primadona mungkin karena trennya mungkin lagi ke situ ya, di mana juga kita melihat satu problem, issue di mana Jakarta ini kemacetannya sudah sangat parah sekali. Salah satu solusinya yang memang sangat efektif dan efisien, mungkin masyarakat juga mengakui itu juga, makanya mereka menggunakan yaitu ojek. Di mana mereka dalam satu hari mungkin bisa yang tadinya cuma bisa datang ke dua meeting atau satu meeting, akhirnya mereka bisa mengatur jadwal mereka. Artinya juga cukup terbantu begitu ya, untuk masyarakat ini bisa bergerak lebih cepat begitu. Pak Barata kalau ada pandangan Anda sendiri terkait dengan perkembangan bisnis transportasi umum gitu, kaitannya dengan bisnis sebenarnya. Ya begini, jadi memang kalau kita lihat semua pasti ada keuntungan, ada kelebihan, kelemahan dan kelebihannya. Yang seperti diutarakan itu juga tidak diapet di punggiri ya, bahwa itu juga sekarang banyak keuntungan-keuntungan lain juga yang mungkin tidak terfokus pada misalnya angkutan penumpang saja. Bisa juga pakai jasa kurir, itu juga masih menjadi bagian yang masih ramai digunakan ya. Kadang-kadang kita tidak perlu pergi ke sana, tinggal pesan tolong beli ini, nanti kirim kemari, itu juga banyak membantu. Kalau kegiatan ini sebetulnya memang pastilah ada kelebihan, dari sesuatu itu pasti ada kelebihan. Maraknya, apa namanya, transportasi online itu ya seperti ojek ini memang punya kelebihan-kelebihan tertentu yang kita tidak bisa pengkiri. Atau Pak Barata sendiri juga pengguna ojek ini sebenarnya? Ya, saya pernah menggunakan ojek tapi bukan yang online. Mungkin besok akan menggunakan yang online sepertinya. Apa sih sebenarnya menjadi kekhawatiran terbesar begitu ya dari pemerintah terkait dengan keberadaan dari kawan-kawan online ini sendiri selain faktor keselamatan, kalau boleh saya katakan? Nggak bisa dihindarin, kita tetap akan menyebutkan keselamatan yang paling utama. Kita keselamatan yang paling utama. Kalau sudah ada jaminan dari kawan-kawan ojek bahwa tetap akan menjaga keselamatan pengendara. Jadi gini, walaupun itu diberikan pelatihan-pelatihan tertentu, ingat aja harus diingat juga bahwa yang namanya mengubah perilaku itu tidak bisa setahun dua tahun. Tidak bisa dalam perubahan perilaku itu akan bisa terjadi karena dia satu minggu dilakukan pelatihan. Iya. Jadi ini pun juga masih harus ada intensitas yang tetap dilakukan minimal dalam bentuk pengingatan-pengingatan atau sebulan sekali. Orang yang namanya pilot aja itu dia secara regulasi dia harus masuk lagi pendidikan, masuk lagi pendidikan seperti itu. Jadi kondisi seperti ini jangan berpikir bahwa kalau kita sudah lakukan misalnya pelatihan atau apa, safety driving atau segala macam itu akan sudah selesai. Perubahan perilaku itu butuhkan waktu ya. Tidak bisa hanya satu kali begitu ya. Tidak bisa satu atau dua kali, intensitasnya itu tetap harus dilakukan. Oke. Ini penting ya barangkali. Sudah kan dilakukan intensitas itu secara berkala? Justru saya baru mau bilang, kalau itu memang sudah kita lakukan Pak. Jadi gini, tidak serta-merta itu stop di safety riding atau penyeluhan ya, pembinaan ya Pak. Cuman memang dari awal kita sudah membuat satu program pelatihan ulang, itu yang memang kita lakukan. Setiap minggunya itu kita ada dua kali setidaknya Pak. Dimana memang itu kita berikan lagi. Membina lagi bagaimana caranya mereka menggunakan Android, bagaimana mereka yang kayak menyapa customer, atau yang kayak memberikan satu layanan jasa kepada seorang pelanggan. Maupun juga yang kayak peraturan-peraturan lalu lintas yang memang kita sudah ada modulnya. Bisakah dipantau begitu mungkin kawan-kawan ojek yang melakukan pelanggaran mungkin terkait dengan lalu lintas, ugal-ugalan di jalan. Bisakah terpantau dari perusahaan? Kalau misalkan bisa dibilang terpantau bisa. Kenapa? Karena kan memang kita selalu ada yang namanya itu review. Dimana kita memberikan satu privilege terhadap pelanggan. Dia bisa melakukan atau memberikan satu review feedback kepada perusahaan. Dimana kita akan melihat jasa atau pelayanan yang diberikan oleh riders kita baik atau tidak. Oh, artinya sudah ada kacamata ke bawah begitu ya. Terhadap apa yang dilakukan oleh para ojek atau para riders ini sendiri. Betul. Artinya pemerintah bisa dong Pak bekerja sama dengan kawan-kawan perusahaan online ini sendiri. Untuk sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah untuk melihat seperti apa sebenarnya para ojek ini di jalanan. Makin gak sih Pak? Kan tadinya kan gini, bahwa dia kan tadi menyatakan bahwa saya bukan perusahaan transportasi loh. Iya betul. Tapi ini nanti akan kita manfaatkan. Tapi setidaknya membawahi untuk? Nah, jadi nanti kita akan manfaatkan sebagai bagian daripada pembinaan-pembinaan yang harus kita lakukan. Oke. Karena ingat loh bahwa kalau mungkin masih tidak terlalu banyak mungkin masih bisa dikendalikan. Tetapi begitu dia sudah begitu besar mungkin apa yang dikatakan itu tidak akan tercapai. Untuk dua minggu sekali, bagaimana dia ini mungkin tidak akan tercapai. Oke. Dan itu harus membutuhkan pengawasan, intensitasnya itu harus ada. Mungkin dalam bentuk pembagian nanti pengawasannya sendiri-sendiri. Oke. Tapi setidaknya sudah ada titik terang lah ya. Seperti apa dan harus seperti apa nantinya keberadaan dari para ojek online ini maupun juga transportasi online. Kalau sudah ada kejelasan juga dari pemerintah harus dibuat seperti apa begitu nantinya ya. Pak Baratta, Pak Michael terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ini juga bisa memberikan pencerahan dan juga informasi terbaik untuk pemirsa semua di rumah. Terima kasih. Terima kasih.